Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Isa AS putra Maryam lahir di Bethlehem, Palestina Cucu dari Imran, keturunan dari Nabi Ya'qub AS ini memiliki sejumlah mujizat yang diterangkan dalam Al-Quran Nabi Isa AS hidup di masa sebelum Nabi Muhammad SAW menjalankan tugasnya sebagai penghulu para rasul Sama seperti Nabi Muhammad SAW Nabi Isa masuk dalam golongan ulul azmi yaitu mereka yang punya keteguhan luar biasa dalam menyampaikan wahyu Allah SWT Sebagai utusan Allah SWT Nabi Isa AS dianugerahi mujizat untuk meyakinkan masyarakat umum Bagi yang sudah yakin, keimanan makin kuat setelah melihat mujizat itu Hal ini dikatakan Nabi Isa AS dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 49 Dan artinya, sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu sungguh-sungguh beriman Tentunya mujizat tidak bisa terwujud tanpa izin Allah SWT Berikut ini 6 mujizat Nabi Isa AS yang disebutkan dalam Al-Quran Namun sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa untuk like, klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan seputar agama Islam dan juga bagikan kepada orang lain agar menjadi serana dakwah bagi kita semua Berbicara saat masih bayi Mujizat pertama Nabi Isa AS adalah mampu berbicara saat masih berumur beberapa jam Saat masih bayi, Nabi Isa AS mampu berbicara dengan lancar dan mengenalkan dirinya pada masyarakat Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah Dia memberiku Al-Kitab dan dia menjadikan aku seorang Nabi Al-Quran Surah Mariam ayat 30 Mujizat itu diberikan untuk melindungi ibunya Siti Mariam dari fitnah lingkungan sekitar Dengan mujizat tersebut, kesucian Siti Mariam yang melahirkan Nabi Isa AS tanpa ayah bisa dilindungi Menciptakan burung hidup Anugerah berikutnya dari Allah SWT untuk Nabi Isa AS adalah menciptakan burung hidup dari tanah liat Mujizat ini bisa disaksikan masyarakat atas izin Allah SWT Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel yang berkata kepada mereka Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda mujizat dari Tuhanmu Yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung Kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah Al-Quran Surah Al-Imran ayat 49 Mujizat ini juga disebut dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah Yang artinya, dan ingatlah pula di waktu kamu membentuk dari tanah yang berupa burung dengan izinku Kemudian kamu meniup kepadanya, lalu bentuk itu menjadi burung yang sebenarnya dengan seizinku Quran Surah Al-Ma'idah ayat 110 Menghidupkan yang mati Mujizat berikutnya dari Allah SWT pada Nabi Isa AS adalah mampu menghidupkan orang mati Namun Al-Quran tidak menjelaskan lebih detail sosok atau jumlah orang yang dihidupkan kembali Nabi Isa AS Dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah Quran Surah Al-Imran ayat 49 Selain Al-Imran, Surah Al-Ma'idah juga menyampaikan hal serupa Dan ingatlah di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku Quran Surah Al-Ma'idah ayat 110 Menyembuhkan yang sakit dan buta Nabi Isa AS dikisahkan menyembuhkan umat dengan kusta dan mengembalikan penglihatan yang terlahir buta Tentunya Mujizat bisa dilakukan atas izin Allah SWT Dan ingatlah di waktu kamu menyembuhkan orang yang buta Sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizinku Quran Surah Al-Ma'idah ayat 110 Hal serupa juga ditemukan dalam Al-Quran Surah Al-Imran Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak Quran Surah Al-Imran ayat 49 Mengetahui Rahasia Orang Lain Mujizat Nabi Isa AS berikutnya dari Allah SWT adalah mengetahui pengetahuan lebih dari manusia biasa Atas izin Allah SWT, Nabi Isa AS mampu mengetahui apa yang dimakan atau disimpan dalam rumah tanpa melihatnya Dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu Jika kamu sungguh-sungguh beriman Quran Surah Al-Imran ayat 49 Al-Quran mengingatkan peran Allah SWT dalam kemampuan Nabi Isa AS mengetahui rahasia orang lain Allah SWT memilih Nabi Isa AS untuk ikut mengetahui rahasia tersebut Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib Maka dia tidak memperlihatkan kepada seseorang pun tentang yang gaib itu Kecuali pada rasul yang dititainya Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga di muka dan di belakangnya Quran Surah Al-Imran ayat 26-27 Terunya makanan dari Allah SWT Dalam berbagai kitab disebutkan, mukjidat Nabi Isa AS ini berkaitan dengan awal perintah puasa 30 hari Di akhir puasa, pengikut Nabi Isa AS yang disebut Al-Hawariyun, kehabisan makanan Para pengikut kemudian meminta Nabi Isa AS supaya memohon pada Allah SWT untuk mengirimkan makanan Nabi Isa AS sempat ragu memenuhi keinginan itu Namun para pengikutnya mengatakan makanan tersebut bisa memperkuat keyakinan mereka Nabi Isa AS kemudian memohon pada Allah SWT sesuai keinginan pengikutnya Makanan yang terhidang di atas meja disebut Al-Ma'idah Kisah mukjidat Nabi Isa AS ini tercantum dalam Al-Quran dengan nama surat yang sama Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa berkata Hai Isa Putra Maryam Sanggukkah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Isa menjawab Bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang yang beriman Quran Surah Al-Ma'idah ayat 112 Semoga dengan kisah ini menjadi suatu pelajaran yang bermanfaat bagi kita Dan semoga menambah keimanan kita kepada Allah SWT Dan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW Amin Ya Rabbal Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh